Sebagai bangsa yang besar, Indonesia sudah seharusnya mengembangkan budaya literasi untuk menyongsong perkembangan teknologi yang ada di era sekarang. Nah, literasi sendiri adalah suatu kemampuan untuk mengembangkan suatu aktivitas tertentu, dan menurut The Economic Forum, ada literasi terdiri dari beberapa literasi, dan salah satunya adalah literasi baca. Di tahun 2012, UNICEF pernah merilis bahwa angka literasi di Indonesia sendiri adalah 0,001% yang menunjukkan itu ada data di dunia seperti itu, dan itu sangat memperhenti temukan. Untuk itu, Alsa National Charter Indonesia mengadakan acara National World Reaching Out untuk mengangkat minat literasi yang ada di Indonesia, dan juga memberikan pengetahuan kepada publik apa itu literasi dan juga bagaimana keadaannya di Indonesia. Nah, pada sore hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat terhormat, yaitu Bapak Anies Baswedan, selaku Gubernur DKI Jakarta, dan juga sebagai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga pernah meraih penghargaan sebagai tokoh literasi Indonesia. Ya, tanpa panjang-panjang kita langsung menyapa Bapak Anies, selamat sore Pak Anies. Selamat sore. Ya, terima kasih sekali atas waktunya yang saya diberikan untuk kelas Indonesia. Tadi saya sudah membahas banyak sekali angka-angka yang memprihatinkan, namun sebelum masuk ke permasalahan itu, saya ingin tahu dulu apa sih makna literasi untuk Pak Anies Baswedan Indonesia itu. Ya, sebenarnya ini adalah keterbukaan kita untuk terus belajar. Jadi literasi itu ada maknanya banyak, saya memahaminya sebagai kemampuan dan kemauan untuk terus belajar, untuk terus membuka diri atas pengetahuan di bidang apapun. Nah, tentu aspek-aspeknya banyak, salah satunya didapat dengan membaca, dan membaca itu punya aspek. Dua, minimal membaca yang terkulis, dan membaca fenomena, itu semua membaca. Tapi karakternya adalah learner, karena itu literasi dengan pembelajar itu seperti sesuatu yang benar-benar mirip. Nah, Indonesia, balik baru soal paca, tahun 2016, pernah keluar ranking. Ranking-nya itu aneh, biasanya kalau ranking itu ujungnya angkanya kena, tapi ini angkanya ganjil. Jadi ranking, most literate nations in the world. Jumlah negara 61, saya rasa untung ada 61, cuma 60. Tidak masuk, tidak? Tidak masuk, tidak. Jadi kalau kita nomor 60 itu, di dalam daftar itu paling bawah, bawahnya Indonesia itu Botswana, atasnya Indonesia itu Thailand. Kita di urutan 60, dari seluruh dunia, dari 61 negara, PR kita ini besar. Itu sebabnya, kita ada ikhtiar serius, dan saya senang teman-teman ALSA menjadikan literasi ini sebagai satu projek. Karena kita butuhkan memang kesadaran, bahwa membaca itu penting sekali. Menumbuhkan minat baca itu baik, harus kita lakukan. Menumbuhkan daya baca itu lebih baik lagi. Sehingga kita memiliki kemampuan untuk mencerna bacaan-bacaan yang biasanya dianggap berat, kalau punya daya baca, itu mudah itu dilakukan. Nah, membaca ini merupakan proses yang harus dilakukan bertahap. Ada mengajarkan, kemudian mulai membiasakan, didisiplinkan, sehingga dia menjadi kebiasaan, setelah itu dia menjadi budaya. Jadi budaya membaca, itu di ujung. Ajarkan, lalu disiplinkan, jadi kebiasaan, lalu jadi budaya. Jadi tidak bisa kita membuat budaya membaca lewat slogan, lewat balihu, bisa. Itu harus dilakukan lewat proses pembiasaan. Pembiasaan itu dari mana? Harus ada yang mengajarkan, harus ada yang diberi contoh. Itu dasarnya mengapa kita di DKI kok kemudian memutuskan untuk mendorong keadaan literasi, kita bikin peraturan gubernur. Nomor ke-78, itu mendorong semua pihak. Ini baru awal. Tujuannya adalah membangun kebiasaan membaca. Dan kebiasaan ini, kita ingin lakukan baik di rumah, ataupun di sekolah, ataupun di tempat kerja, ataupun di antara keduanya. Nah, selama 15 menit sebelum masuk kelas itu ya? Dulu saya mulai di Jantin. Betul. Ketika saya bertugas di KEM Dibut, salah satu hal yang kita lakukan adalah mewajibkan setiap siswa membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dan 15 menit itu wajib. Untuk apa? Untuk dia, lagi-lagi, terbiasa membaca rutin. Dan kami tidak membatasi jenis bukunya bebas saja. Fiksi, namun fiksi. Bebas. Bahkan anak-anak silahkan pilih sendiri bukunya. Selama buku itu, tidak melanggar norma agama, norma budaya, norma-norma kebudayaan kita. Tidak ada masalah. Jadi, silahkan anak bawa buku apa saja. Yang penting, dibaca. Dibaca. Sehingga baca itu menjadi kebiasaan. Kalau orang sudah terbiasa membaca, dia punya budaya baca. Nah, di kita di Indonesia ini, yang harus kita lakukan secara serius adalah membiasakan itu. Kalau ditanya, tidak ada orang yang akan bilang, saya tidak setuju dengan minat dasa yang tinggi. Masa semua bilang setuju. Dan pertanyaannya, bagaimana penunggungan ini? Caranya adalah dengan dibiasakan. Nah, kalau perkembangan sampai tahun ini, bagaimana Pak pengimplementasiannya dari produk tersebut? Apa program-programnya sudah? Ini baru keluar bulan lalu. Iya, baru saya. Jadi, kita sedang proses sosialisasi. Intinya adalah, kita ingin mengajak semua pihak kolaborasi untuk menumbuhkan kesadaran membaca. Dan, jangan menganggap, kalau sudah menyiapkan perpustakaan, sudah menyiapkan taman bacaan, maka otomatis minat baca akan meningkat tidak. Minat baca itu tidak ditentukan dalam jumlah buku di perpustakaan, di taman bacaan. Yang menentukan itu adalah orang-orang yang rutin mengajak siswa, anak-anak untuk membaca. Jadi, didekatkan dalam masyarakatnya, seperti itu. Jadi, anak-anak itu diajak untuk membaca, diajak untuk bercerita. Tapi, kalau orang tuanya tak baca, jangan harap anaknya baca. Kalau tuanya tidak baca, ya susah buat anaknya suka membaca. Karena itu, siapkan bacaan di rumah. Siapkan baca, ada buku, ada korang, ada majalah, itu semua fungsinya untuk menumbuhkan minat baca. Kalau tidak, keperusahaan. Jadi, kalau di rumah belum ada buku, belum ada, enggak apa-apa, kalau emang belum bisa beli. Perusahaan gratis. Ajaan perusahaan. Dan kalau anak-anak keperusahaan, teman-teman. Sehingga mereka terbiasa. Ada RPTRA yang sudah ada perusahaan juga di Jakarta. Jadi, manfaatkan semuanya ada. Dekat apapun di segala perusahaan, manfaatkan. Jadi, tidak selamanya harus belanja buku. Tidak selamanya harus kelari buku, 20 ribu. Tapi, gunakan fasilitas umum. Tidak sekali, Pak. Untuk yang terakhir, mungkin ya Pak. Apa harapan Bapak untuk anak muda di DKI Jakarta? Karena kita juga menyaksong era digital. Dan bagaimana untuk meningkatkan minat dari anak muda di Jakarta ini? Jadi, sekarang ini kita di arah digital. Salah satu implikasi yang cenderungan kita baca informasi secara cepat. Saya khawatir, lama-lama kita cenderung jadi scanner daripada leader. Scanner. Kita scan informasi. Tapi, tidak melakukan refleksi, kontemplasi, persepsi yang lebih baik atas apa yang kita baca. Dalam satu hari, kalau aku ikut anggota WA Group, ada ratusan posting. Podcast message. Apa yang ada. Kalau di tiga hari kemudian ditanya, kemarin tiga hari ini dibaca apa ya? Belum itu. Iya. Tapi kalau kita bacanya buku, baik itu formatnya digital, atau formatnya art copy, kecenderungan akan ingat, proses reflektif itu ada. Proses kontemplasi itu ada, karena bisa meganjurkan kepada teman-teman. Gunakan alat ini. Untuk mendapatkan aplikasi-aplikasi di mana Anda baca sesuatu yang cukup panjang. Boleh novel, boleh cerita non-fiction. Tapi, merangsang kita untuk memiliki fokus pada apa yang kita baca cukup panjang. Karena ini harus lati daya baca ini. Kalau minat bacanya, udah minat baca. WKT tinggi. Tapi, daya baca. Itu harus cari aplikasi-aplikasi di sini. Dan banyak sebetulnya aplikasinya. Yang bisa merangsang kita untuk menumbuhkan kekuatan dalam membaca. Sebenarnya, ini polong saya pribadi dulu. Gini. Ketika kita harus menulis, maka kita harus membaca. Tanpa membaca, kita tidak bisa menulis. Karena apa yang kita tulis adalah hasil bacaan. Bacaan, bacaan fenomena dan bacaan literatur. Dari fenomena dan literatur, muncullah kemudian gagasan. Gagasan itu dituliskan. Nah, karena itu dua ini harus dibaca nih. Baca, baca fenomena dan baca literatur. Literatur itu diperlukan untuk menjelaskan apa yang terjadi pada fenomena ini. Frameworknya apa. Jadi, pengalaman saya. Saya membaca karena saya perlu menulis. Dan itu saya membaca. Saya mencari, baca. Saya mau coba, mau habis-habis lihat fenomena. Apa yang sejujurnya terjadi? Lalu saya baca. Jadi, waktu itu, saya berminat pada fenomena-fenomena sosial. Sehingga saya banyak baca terkait dengan masalah-masalah sosial. Untuk memberikan pada saya alat untuk memudahkan, memahami atas apa yang terjadi di masalah masyarakat. Nah, jadi, buat teman-teman, saya usul, perbanyak tulisan. Tulislah. Tulislah Anda di Facebook, tulislah di blog. Atau, mahasiswa hukum kan legal opinion. Legal opinion, boleh tuliskan. Nah, nanti ketika Anda menulis, maka Anda akan berpikir dan akan membaca. Lalu, ketika Anda membaca dan menulis, maka Anda akan mulai melihat tulisan itu. Kalau Anda belum tulis, setiap melihat tulisan, Anda lihat, oh begini ya, tulisan yang membingungkan itu. Oh begini ya, tulisan yang bagus itu. Oh begini ya, gaya tulisan yang menarik gitu. Nah, itu akan membantu Anda membaca, jadi memakai menulis. Memakai. Jadi, membaca, kita bisa memulis menghasilkan. Ada proses di situ, Pak. Baik. Jadi, saya rasa itu seorang yang untuk disampaikan ke anak-anak dari Asian Laws Association dan juga masyarakat luas. Nanti kita akan upload di Youtube juga. Dan, terima kasih banyak Pak Anies atas waktunya untuk Alsa Indonesia. Jadi, memang literasi ini haruskan adanya dibudayakan dengan kebiasaan dulu. Jadi, bukan hanya kempen, karena kita tadi mau mengkampanyekan salam literasi. Dan juga kita harus terjun mendekatkan diri kepada masyarakat untuk langsung membudayakan dan membiasakan literasi tersebut. Kemudian, tadi Pak Anies sendiri, pemerintah, sudah menyediakan platform, sudah menyediakan, dan sudah ada banyak bagian literasi dari kitanya bagaimana bisa melakukan hal sekecil apapun untuk meningkatkan literasi baca tersebut. Dan, jadi, saya ingin menutupnya dengan kutipan dari Pak Kofi Anan, Sekjen PBB yang kemarin, bahwa literasi is a bridge from misery to hope. Seperti itu. Terima kasih, Pak Anies, ada suatunya. Salam Literasi Alsa Always Be One Terima kasih, Pak Anies